Sid, kalau kamu belum ada pelan lagi, berbicara, sampai jumpa lagi. Ternyata, mobil yang hampir menabrak Sidney adalah mobil Stan. Stan melihat apa yang terjadi, dan Sidney meminta Stan untuk merahasiakannya. Sidney lantas melanjutkan sedihnya dengan naik ke atas menara kayu di pinggir jembatan. Sidney merasa kekuatan yang ia miliki tidak bisa ia kendalikan. Pagi harinya, Sidney dibangunkan oleh ibunya, dan mereka bertengkar. Sidney merasa ibunya tidak adil dengan cara ia memperlakukan Sidney, dan keadaan akan berbeda jika ayahnya masih ada. Sedangkan ibunya merasa Sidney telah salah menilai. Ada hal yang tidak Sidney ketahui tentang ayahnya, dan seharusnya Sidney tidak membandingkan kedua orang tuanya. Di sekolah, Sidney berusaha bersikap normal. Ia tidak ingin menghancurkan apapun dengan kekuatannya secara tidak sengaja. Saat berada di kelas, Stan berusaha berbicara dengan Sidney membahas apa yang ia lihat di hutan semalam. Sidney yang tidak mau membahasnya menjadi kesal, dan sesuatu terjadi di sekitarnya. Tidak ingin buat masalah, Sidney bergegas ke toilet. Di sana semuanya berguncang. Sidney berusaha tenang. Setelah berhasil, Dina datang menghampirinya. Dina ingin membahas soal ciuman semalam, tapi Sidney menghindari dan tak mau membahasnya. Malam harinya, Sidney mendatangi arena bowling tempat Stan bekerja. Sidney akhirnya mau membahas soal kekuatannya dengan Stan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba mencari tahu dari mana asal kekuatan Sidney. Sidney ditanya terkait kemungkinan-kemungkinannya. Tapi Sidney tidak pernah mengalami hal yang aneh seperti digigit laba-laba, dikunjungi alien, terkena radioaktif, atau kemungkinan kekuatan ini diwarisi dari orang tuanya. Lalu mereka bereksperimen mencoba mengeluarkan kekuatan Sidney dengan berusaha menggerakkan pin bowling, kaleng minuman, sampai membuat popcorn. Tapi tidak berhasil. Stan lantas bertanya, Saat kejadian di hutan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkanmu mengeluarkan kekuatan itu? Sidney cerita, kalau saat di pesta itu dia berusaha mencium seseorang. Sidney telah mencium orang yang tidak ingin dicium. Lalu Sidney merasa kacau. Kekuatan itu biasanya muncul saat Sidney merasa sedih, malu, atau marah. Lalu Stan punya ide. Stan mencoba membuat Sidney marah, memancing emosinya keluar. Awalnya meledek soal jerawatnya, lalu fisiknya yang jelek. Sidney menganggap itu lucu. Lalu Stan beralih ke hal pribadi soal keluarganya, khususnya soal ayahnya. Hal ini berhasil membuat Sidney emosi dan melempar bola bowling ke arah Stan. Stan senang percobaannya berhasil, tapi hal itu malah membuat Sidney jengkel dan pergi. Saat berjalan sendirian di luar, nampak ada seseorang dari kejauhan memperhatikan Sidney. Dan menghilang. Kesokan harinya, saat ujian berlangsung, Brad meminta jawaban kepada Dina. Dimana hal itu diketahui sang guru yang lantas memberikan hukuman kepada mereka berdua. Melihat hal itu, Sidney melakukan protes. Karena menurut Sidney, itu tidak adil untuk Dina. Karena Brad yang menyontek. Protes itu membuat Sidney juga diberikan hukuman. Tak disangka, Stan ikut-ikutan buat ulah. Dia juga diberi hukuman. Setelah jam pelajaran selesai, Sidney ke ruang olahraga untuk menjalani hukumannya. Di sana sudah ada Brad yang juga menunggu menerima hukuman. Lantas, Brad mengajak Sidney bicara. Brad merasa Sidney tidak suka dengan dirinya. Maka dari itu, Brad mengajak Sidney berbaikan. Ini untuk Dina. Karena Brad dan Dina ternyata sudah balikan. Sidney menerima ajakan dama itu. Lalu datang Jenny, murid yang terkenal bermasalah. Dia juga dapat hukuman karena ketahuan merokok di ruang guru. Lalu datang Stan, Dina, dan kepala sekolah. Mereka dihukum untuk membersihkan permengkaret di ruang olahraga. Tentu mereka tidak mau melakukannya. Lalu Jenny ngajak yang lain melakukan suatu permainan. Dimana saat itu Jenny mengatakan hal yang menyinggung Sidney. Merasa kesal, Sidney lantas pergi ke perpustakaan. Sidney menjauh karena sadar dirinya sedang emosi dan tidak ingin tiba-tiba kekuatannya muncul dan melukai orang lain. Saat sedang merenung itu, tiba-tiba... Lalu Sidney kembali ke ruang olahraga dan mengajak Stan pergi ke perpustakaan. Di sana, Stan terkejut melihat kondisi perpustakaan. Lemari buku berjatuhan dan buku berserakan. Sidney ingin Stan membantunya. Bukan untuk membantu merapikan buku, tapi untuk mencuri rekaman CCTV. Lantas mereka berdua membuat rencana. Mereka akan ke ruangan kepala sekolah tempat rekaman CCTV berada. Karena kunci ruangan itu ada di petugas kebersihan, mereka butuh seseorang untuk merayu petugas itu. Lantas Sidney meminta bantuan Dina. Kepada Dina, Sidney tidak cerita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Sidney bilang mau curi rekaman CCTV karena tadi di perpustakaan dirinya dan Stan baru saja berhubungan intim. Dina mau bantu. Mereka menjalankan rencana yang dibuat Stan dan berhasil. Setelah itu Sidney ke toilet dan tidak sengaja mendengar Brad dan Jenny sedang berbicara. Dari pembicaraan itu diketahui, saat di pesta Ricky, Brad ternyata selingkuh dan melakukan hubungan intim dengan Jenny. Mengetahui bahwa percakapannya didengar Sidney, lantas Brad meminta Sidney untuk tidak memberitahu hal itu pada Dina. Tiba-tiba Dina muncul di toilet dan pada akhirnya Sidney memberitahu apa yang baru saja ia dengar. Lalu Dina mutusin Brad dan pergi. Brad marah besar kepada Sidney dan mengancam akan membalasnya. Saat akan pulang, di dalam mobil Stan bertanya kepada Sidney, apa yang sebenarnya terjadi di perpustakaan saat itu. Sidney bilang bahwa saat itu di perpustakaan lampu berkedip dan dirinya melihat seseorang di sana. Sidney berpikir ada yang mengikutinya selama ini. Saat berusaha mendekati orang itu, lalu kemudian orang itu tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat Sidney merasa takut dan kemudian... Dan itu sudah hilang. Siapa yang itu? Setelah itu, di rumah Stan, Sidney dan Stan memutar ulang video rekaman kamera pengawas. Orang yang mereka cari tidak nampak di sana. Lalu mereka menyimpulkan, jika memang saat itu ada orang di perpustakaan dan selama ini orang itu mengawasi Sidney, berarti ada orang lain yang tahu tentang kekuatan Sidney. Sidney mulai ketakutan. Dia takut jika benar selama ini ada orang yang menguntit dia. Kesokan harinya, saat di sekolah, Sidney dihampiri Brad. Brad marah kepada Sidney. Dan saat itu kekuatan Sidney muncul. Di sekolah, dilakukan investigasi terkait lemari buku yang berjatuhan di perpustakaan. Dan berita tentang Brad yang tidur dengan Jenny mulai tersebar di antara murid-murid dan banyak yang membicarakannya. Pagi itu, Dina menghampiri Sidney. Dina bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di perpustakaan sehingga Sidney harus mencuri rekaman itu. Dina melihat kekacauan di perpustakaan dan tahu bahwa ada yang disembunyikan Sidney darinya. Namun Sidney tidak mau memberitahu Dina. Hari itu, di sekolah, Liam menghampiri salah satu gadis yang dia sukai. Hal itu dilihat Richard yang kemudian memukulnya. Lalu saat makan siang, Sidney dihampiri stand yang menanyakan soal rencana mereka untuk pergi bersama ke acara pesta sekolah. Karena sedang banyak pikiran, Sidney jadi tidak fokus kepada Stan. Dan akhirnya menolak untuk pergi ke pesta dengan Stan. Dan Stan mencari orang lain untuk pergi dengannya. Lalu di ruangan guru konseling, Sidney ditanya perihal perkembangannya menulis di buku harian. Sidney lantas menceritakan bahwa ia merasa seseorang mengikutinya belakangan ini. Dan orang itu tiba-tiba menghilang. Guru itu lalu bilang, Mungkin kamu masih berduka dan merindukan ayahmu. Untuk itu, mungkin kamu membutuhkan suatu pengakhiran. Sidney kepikiran tentang apa yang dikatakan guru konseling. Saat berada di rumah, ia mendengar seperti ada orang yang masuk. Sidney memberanikan diri mencari. Dan ternyata, Liam baru pulang sekolah. Matanya memar bekas terkena pukulan. Liam bilang kalau dia baru saja dipukul Richard di sekolah. Dan saat itu Richard meledeknya dengan menyebut kakaknya orang aneh. Liam jengkel dan meluapkan kekesalannya pada Sidney. Liam bilang, Mungkin yang dikatakan Richard benar. Kalau saja Sidney tidak bertingkah aneh belakangan ini, mungkin ia tidak akan dipukul. Sidney merasa sedih. Ini mungkin hari terburuk yang pernah ia alami. Ia merasa sebagai kakak yang buruk. Ia juga merasa menjadi orang aneh. Seorang pembohong. Saat itu Sidney berpikir, Mungkin apa yang guru konseling katakan itu benar. Dia butuh pengakhiran. Saat berada di basement, Sidney mencari jawaban dari salah satu hal yang mengganjal di hatinya. Dia berusaha mencari sesuatu yang mungkin ditinggalkan ayahnya sebagai pesan. Sidney belum tahu mengapa ayahnya nekat bunuh diri. Mungkin jika ia menemukan jawaban, hal itu akan menyembuhkan dirinya dan membuat semuanya menjadi normal. Di sana Sidney menemukan kotak besi yang digembok. Dengan berfokus, Gembok itu bergerak dan pecah. Di dalam kotak, Sidney menemukan seragam dan rencana tentara milik ayahnya. Lalu tiba-tiba ibu Sidney muncul. Sidney bertanya, Apa yang ada di kotak ini? Akhirnya ibu Sidney bercerita tentang ayahnya. Hal yang selama ini tidak ia ceritakan kepada Sidney. Ibunya bilang, Bahwa dahulu, Setelah menikah, Ayahnya mendaftar menjadi marinir. Ada kejadian saat itu yang menjadi beban ayahmu. Hal-hal yang dia lihat dan dia lakukan. Saat ayahnya sudah kembali ke rumah, Ayahnya telah berubah. Ayahnya merasakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dan sering merasa marah. Ayahnya juga paranoid. Merasa ada orang yang menghuntiknya. Ada suatu insiden yang terjadi saat ayahnya bertugas. Terjadi ledakan yang menewaskan semua orang di sana. Namun hanya ayahnya yang selamat. Ada hal yang selama ini ayahnya lawan dalam dirinya. Dan hal ini mengalahkannya. Sidney sangat terkejut mendengar semua cerita tentang ayahnya. Ternyata, Ayahnya mengalami hal yang sama. Jadi, ini alasan kenapa Sidney punya kekuatan itu. Sidney lantas ingin mencurahkan perasaannya dan mencari buku hariannya. Tetapi, buku itu hilang. Kesokan harinya, setelah tahu apa yang terjadi pada ayahnya, Sidney berubah. Dia memilih untuk jadi pribadi yang ceria. Berusaha bersikap cuek, tidak memikirkan banyak hal dan menjadi orang normal. Saat pelajaran olahraga, Dina dan Sidney membicarakan tentang kejadian di perpustakaan. Sidney cerita kalau belakangan ini dia seperti melihat halusinasi. Lalu mereka berbaikan kembali. Di tengah perbincangan, ada cowok yang mendatangi Dina. Mengajak Dina untuk pergi ke pesta sekolah bareng. Namun, Dina menolaknya. Dina bilang kepada Sidney. Semenjak putus dengan Brad, banyak pria yang menggodanya. Tapi dia sedang tidak tertarik. Sidney juga cerita tentang hubungannya dengan Stan. Dimana Sidney hanya bisa menganggap Stan sebagai teman saja. Akhirnya, Dina dan Sidney janjian untuk pergi bareng ke pesta sekolah. Malamnya, saat Sidney bersiap-siap, ibunya datang dan membantu Sidney berpakaian. Saat itu, ibunya menceritakan bagaimana dulu dirinya dan ayah Sidney pertama bertemu di acara dansa sekolah. Sidney saat ini jadi lebih akrab dengan ibunya. Lalu, Dina datang menjemput Sidney dan mereka berangkat ke pesta sekolah. Di pesta sekolah, Dina dan Sidney nampak bersenang-senang. Stan juga tiba di sana dengan gebetan barunya. Tapi, sepertinya Stan tidak cocok. Sidney yang melihat Stan lalu menghampirinya. Mereka berbincang. Sidney bilang kalau sebenarnya dia sangat menyukai Stan. Namun, sebagai sahabat, Sidney juga bilang hanya Stan yang setahu soal kekuatan yang dimiliki Sidney. Mereka lantas berbaikan. Saat muncul lagu romantis, Dina dan Sidney berdansa. Pada kesempatan itu, Dina membahas soal kejadian Sidney menciumnya saat pesta di rumah Ricky. Tak disangka, Dina bilang ke Sidney kalau sebenarnya dia tidak masalah dengan hal itu. Apa yang dikatakan Dina seakan-akan memberikan sinyal kepada Sidney kalau dia juga merasakan hal yang sama. Apakah mereka resmi jadi pasangan lesbian sekarang? Saat mereka saling memandang, tiba saatnya pengumuman Raja dan Ratu Pesta. Namun, momen itu diinterupsi oleh Brad. Di depan semua murid sekolah, Brad ingin mempermalukan Sidney. Brad memegang buku harian Sidney dan mengungkapkan kalau Sidney sebenarnya seorang lesbian. Tidak hanya itu, Brad ingin memberitahu semua orang. Kalau Sidney itu... Tidak sempat selesai bicara, kepala Brad tiba-tiba pecah. Darahnya mengotori tubuh Dina dan Sidney. Sidney lantas pergi. Dengan perasaan sedih dan kesal, dia pergi ke atas menara kayu lagi. Baru saja hari ini dia ingin menjadi orang normal, tapi kejadian buruk kembali terjadi. Di tengah renungannya, seseorang muncul. Orang yang selama ini mengamati Sidney. Dan film pun tamat. Itulah rangkuman cerita film seris I'm Not Okay With This. Seris ini dibintangi oleh Sofia Lilis, Wyatt Olive, dan Sofia Bryan. Jika kalian suka dan penasaran, mungkin kalian bisa menonton langsung filmnya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada info kapan season keduanya akan dirilis. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan komentar dan like jika kalian suka. Saya untuk diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.